Saudara informasi pertama di kompasi yang kebakaran terjadi di permukiman di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Satu orang warga meninggal dunia. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari rumah kontrakan berdinding triplek di RW4, Kelurahan Kelapa Gading, Barat, Jakarta Utara. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. 13 mobil memadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan setelah satu jam. Satu warga berusia 59 tahun meninggal dunia karena tidak bisa melamatkan diri saat kebakaran terjadi. Kepolisian telah meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Untuk kepentingan penyelidikan, area kebakaran kini telah dibatasi garis polisi. Ada satu korban saat ini sedang diidentifikasi oleh kebakaran dan masih proses langsung. Namun pemadaman sudah selesai hari ini. Jadi kita tinggal nunggu penuntasan saja. Di tempat asal kebakar di ruang depan. Namun tadi kita datang api memang laporannya sudah besar jadi mungkin tidak sempat dievakuasi. Di Jalan Patojo Utara Gambir, Jakarta Pusat bangunan rumah toko berlantai 4 yang juga dijadikan sebagai toko dan gudang penyimpanan suku cadang atau spare part. Kendaraan bermotor terbakar pada Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari lantai 1 Ruko yang kemudian merembet ke 3 lantai lain. Sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.